Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah keklik video ini guys Kali ini saya akan bereksan sebuah video dari Malaysia tentunya Disini ada 5 remaja terkaya di Malaysia yang ramai orang tak tahu Dan disini dari channel Top 5 Malaysia Dan ini channel baru ya teman-teman Dan sudah mencapai 55.000 subscriber Dukung channel ini dengan subscribe dan like video-videonya Serta share ke semua social media kalian Oke langsung saja Inilah 5 remaja paling kaya di Malaysia Versi Top 5 Malaysia Let's go 5 remaja paling kaya di Malaysia Yes Oh Oh youtuber gaming ya 52 juta guys Wow 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 Oh cupcake Aisyah ini saya dah pernah nonton Ya Merupakan seorang instafamous dan vlogger yang popular di Malaysia Hmhm Beliau mempunyai lebih 320.000 subscriber di YouTube Dan lebih 400.000 followers di Instagramnya Kak Bik Aisyah juga mempunyai peniagaan menjual squishy toy sejak 4 tahun yang lepas Oke Wow Nah ini saya belum tahu ya Masih muda ya Mudah banget ini Umur 15 Wow Yap Yap So mighty Ya Ini muda lagi ni Lelaki bermakan besar Dan paling banyak berlakon dalam film dan drama tempatan Mereka telah mesti belajar di sekolah dan hanya meneruskan pembelajaran dari rumah Iaitu homeschooling Raikal juga baru sahaja mencemburi dunia perniagaan dengan mengeluarkan koleksi pakaian Kanak-kanak dengan jenama Raikal Limited Wow Keren 14 tahun tapi kayak masih kecil banget ya Dua juta Dua juta Esra juga mempunyai YouTube channel yang mempunyai lebih daripada 100.000 subscribers Yap Kini Esra merupakan antara remaja paling kaya di Malaysia Karena pencapaiannya yang sangat banyak dan usia yang sangat muda Alright Oke guys sudah selesai videonya Dan so amazing banget dan keren banget Inilah remaja Malaysia yang kaya raya Nanti kita akan coba menonton Mungkin ada daftar remaja Indonesia yang kaya raya di usia dini ya teman-teman Dan ini so keren banget Karena memang banyak dari social media yang diliskan tadi Itu apa namanya mendapatkan penghasilan atau mendapatkan pendapatan daripada YouTube Daripada Instagram dan ya jualan dan lain sebagainya Akan tetapi disini garis besarnya kalau menurut saya adalah Seberapa besar kita berusaha maka itulah yang akan kita hasilkan Pergunakan social media yang sebaik mungkin agar menjadi penghasilan dan sumber pendapatan bagi kalian semua Dan jangan gunakan social media sebagai sarana untuk menyebarkan hoax Menyebarkan fitnah Terus menyebarkan ya hal-hal yang tidak penting ataupun sia-sia Karena kenapa? Karena disini sudah kita itu harus berubah ya guys Disini kita harus berubah dimana social media harus dijadikan ladang penghasilan kita Dan jangan sampai dengan social media ini kita lalai juga terhadap apa yang ada di dunia nyata Jadi harus seimbang Social media kita boleh bagus dan di dunia nyata juga kita harus bagus seperti itu Oke? Dan ya keren banget So Super Remajing Mungkin nanti kita akan bereaksi juga yang remaja-remaja Indonesia Yang juga kaya raya tak kalah kaya rayanya dengan Malaysia Oke guys terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini Dukung terus channel saya Agar supaya bisa ya sukses seperti yang sudah gede-gede Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh